Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangat banyak hikmat puasa, sehat bagi gua dan juga raga Kembali lagi bersama kami di acara Oase Ramadhan Ramadhan daripada gibah makin cari berkah Oke sobat ide di seluruh pesantara tidak terasa ya Kita sudah sampai di penghujung hari menjelang berbuka puasa Seperti biasa kita akan ada tausia Yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya Oke yuk langsung aja kita simak tausia episode hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udu billahi min sururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyudililhu falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma sondi ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajumain amma ba'du Di dalam melakukan ibadah puasa perlu kita ketahui bahwa ada hal-hal yang membatalkan puasa Kalau membatalkan otomatis puasanya benar-benar menjadi batal Puasa itu sudah harus tidak sah Nah itu membatalkan Tetapi selain ada yang membatalkan di dalam ibadah puasa ada juga yang cuma merusak Kalau merusak itu puasanya bisa jadi boleh terus Tetapi pahalanya bisa jadi habis sama sekali atau terkikis atau tinggal sedikit Tergantung dari kadarnya Nah dari mana kita mengetahuinya Kalau di dalam fikih kita ketahui bahwa Orang misalnya di siang hari dia sengaja makan atau minum Jelas itu membatalkan puasa Suami istri berhubungan di siang hari pada waktu puasa Maka jelas itu membatalkan puasa Puasanya otomatis langsung tidak sah Jelas di dalam hukum fikir Tetapi ada yang dikatakan oleh Rasulullah Dalam sebuah sabdanya Rasulullah mengatakan Berapa banyak orang-orang yang berpuasa Tapi sayang sekali Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya Kecuali lapar dan dahaga saja Apa artinya? Bisa jadi dia lapar Dari pagi sampai sore sampai pulang maghrib Dia menahan laparnya Dia menahan dahaganya Seolah-olah dia puasa Tetapi karena tidak diterima oleh Allah Maka tidak ada pahala sama sekali Apa sebabnya? Hal-hal inilah yang namanya merusak pahala puasa Salah satunya Rasulullah sendiri Di dalam sebuah hadis yang lain Beliau bersabda Hadis ini direwatkan oleh Imam Bukhari Apa artinya? Barang siapa yang ia tidak bisa meninggalkan kata-kata dusta Kata-kata bohong Dan juga perbuatan bohongan Perbuatan jahat Maka Allah tidak butuh Tidak butuh pada apa? Tidak butuh pada ketika ia meninggalkan Syarobahu To'amahu Allah tidak butuh dia lapar Allah tidak butuh dia dahaga Na'udzubillah Ini dia menahan lapar Dia menahan dahaga Seolah-olah untuk Allah Tapi Allah merasa Allah Buat apa? Itu tidak saya terima Seolah-olah demikian Siapa tadi orang yang rusak pahala puasanya itu? Yaitu malam yada'kau lazur Apa itu malam yada'kau lazur? Yaitu barang siapa? Orang yang ketika dia puasa Tapi tetap tidak bisa menjaga lisannya Dari perkataan-perkataan bohong Masih menipu Masih berbohong Masih saksi palsu Dan sebagainya Ini dalam konteks arti secara langsung Bisa jadi sebagaimana yang sekarang banyak dilakukan oleh anak-anak muda Anak-anak muda sekarang banyak yang melakukan penipuan Melakukan kaul lazur Tapi seolah-olah dibungkus dengan istilah-istilah modern Katakanlah kegiatan yang seiring dilakukan sekarang Yaitu nge-prank Istilah nge-prank itu adalah istilah menipu sebenarnya Menipu orang lain Ngerjain orang lain Yang hasilnya orang itu bisa jadi sangat Apa? Sangat kecewa Sangat sedih Karena di-prank oleh orang itu Ini adalah kaul lazur Kita masih lihat Katanya masih ingat berapa waktu yang lalu ketika ada sekelompok pemuda Yang memberikan makanan kepada orang miskin di pinggir jalan Ketika orang miskin tersebut menerima makanan itu dengan penuh harap Bahwa itu adalah makanan yang benar-benar dapat dimakan Tapi ketika dibuka justru isinya sampah Na'udzubillah Menipu orang miskin Betapa besar dosanya itu Udah kaul lazur Ini sudah jelas apa yang dimaksudkan dalam hati tersebut Banyak lagi macam-macamnya Ngerjain temennya Ada yang temennya lagi jalan Kemudian di belakang bajunya Dikasih tulisan Aku orang gila Semua orang yang melihatnya tertawa Sementara si orang yang ditulis di belakangnya Dia tidak merasa Sedangkan kalau dia tahu pasti dia sangat kecewa Dia bisa jadi sangat marah Ini kaul lazur Nah hati-hati bagi anak-anak muda Jangan ikut-ikutan yang namanya Prime Begitu pula di bulan April sekarang Anak-anak muda menyebutnya Ada kegiatan yang namanya April Mob Terbohong-bohong di bulan April Seolah-olah itu lelucon Seolah-olah itu legal Padahal itu jelas adalah kaul lazur Itu adalah perbuatan yang menipu Na'udzubillah Semoga kita di bulan kuasa ini dijauhkan dari yang demikian Jangan sampai ikut-ikutan Perbuatan yang sebenarnya kita tidak tahu hakikatnya Dan ini di dalam Islam dilarang Apalagi kalau dalam bulan kuasa Dan kita berpuasa melakukan hal-hal yang demikian Bisa jadi kita sia-sia puasa kita Zero kita dapat pahalanya Nol besar pahala kita Kita puasa Kita seolah-olah lapar Tapi tidak diterima oleh Allah Na'udzubillah Semoga kita tidak termasuk golongan-golongan yang sedemikian Dan semoga ini menjadi peringatan Nasihat baik kita semua Agar kuasa kita menjadi kuasa yang sukses Kuasa yang makbul Terima kasih ini yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah awasa Ramadan episode hari ini Semoga kita bisa memetik hikmah Dari materi yang barusan kita ingatkan bersama-sama Kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk sahabat indian di seluruh Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati